Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PPG berjumpa kembali di channel kami Kali ini kita akan melanjutkan Bedah kisi-kisi seleksi PPG dalam jabatan bidang studi biologi tahun 2022 Nah berikut adalah kisi-kisinya Kita masuk ke bidang pedagogik part ketiga Disajikan ilustrasi kegiatan pembelajaran biologi Peserta dapat mengevaluasi keterlaksanaan sintak Model pembelajaran problem based learning Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran biologi yang masih acak berikut ini Jika langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran masalah problem based learning Urutan langkah yang tepat adalah Sahabat PPG bisa kita lihat sintak PPL berikut ini Nah berikut adalah sintak dari PPL Yang pertama adalah mengorientasi masalah Yang kedua mengorganisasi belajar Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan Yang keempat menganalisis dan evaluasi Dan yang terakhir menajikan hasil Jadi singkatannya ada OMEA Oke kita lihat nomor 2 dulu Berarti ini coret, 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 ini coret Setelah 2 nomor 1 A ya Sahabat PPG nomor 1 A Kita lanjutkan ke nomor 2 Nomor 72 Disajikan ilustrasi proses evaluasi pembelajaran biologi secara online Peserta dapat menentukan kesesuaian dengan hakikat pembelajaran biologi beserta alasannya Meski dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID-19 tetap masih dapat melakukan pembelajaran secara daring Ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan peserta didik Yaitu perlunya orang tua menambah waktu untuk mendampingi anak-anak Sedangkan dari guru, guru dituntut untuk belajar banyak hal Khususnya pembelajaran berbasis daring Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Perlunya melakukan evaluasi untuk proses pembelajaran Dimana sistem pembelajaran online ini dapat dijadikan sebagai model dalam melakukan pembelajaran selanjutnya Berikut ini yang termasuk proses berpikir evaluatif adalah Jadi sahabat PPG evaluatif itu adalah proses untuk mengukur atau melakukan penilaian Keberhasilan suatu program Jadi kuncinya di penilaian ini menilai Nah jadi D ya berpikir kritis menilai baik buruknya tepat atau tidaknya suatu gagasan Untuk opsi yang lain Proses berpikir dimana suatu ide merangsang timbulnya ide yang lain Ini yang disebut berpikir asosiatif Nah yang B berpikir dengan memulai dari hal yang khusus kemudian mengambil kesimpulan Ini berpikir secara induktif Berpikir dengan memulai dari hal yang umum kemudian kepada hal yang khusus Disebut berpikir secara deduktif Yang terakhir yang E berpikir dengan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang biasa yang pernah dialami Disebut berpikir secara analogis Begitu sahabat PPG nomor 72D kita lanjutkan nomor 73 73 disajikan skenario pembelajaran biologi pada materi tertentu Peserta dapat mengidentifikasi hakikat pembelajaran biologi spesifik Seperti aspek produk, sikap, dan keterampilan spesifik yang terdapat dalam skenario Untuk memperjelas pesan dan mudah diterima siswa Bu Sinta menggunakan media gambar dan video Agar siswa mengamati, mencermati, dan menceritakan kembali isi pesan Yang ada dalam gambar dan video tentang Yang ada dalam gambar dan video tentang pedigree penyakit buta warna dengan benar Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah Jadi disini ada kata kunci yaitu adalah Mengamati, mencermati, dan menceritakan kembali adalah aspek kognitif Nah, dalam taksonomi Bloom itu memang ada proses dimana secara kognisi Pengetahuan seperti mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta Nah, ini bentuk dimensi pengetahuan ya Jadi jawabannya D Nah, ini biasanya diuji secara tes tulis Kemudian lisan atau penugasan Penilaian sikap digunakan untuk mengetahui Kecenderungan perilaku spiritual dan sosial kehidupan sehari-hari Penilaian sikap dengan melakukan pengamatan, observasi Ada penilaian diri dan penilaian antar teman Yang terakhir adalah penilaian keterampilan Jadi ini keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan Mengerjakan tugas-tugas tertentu Begitu ya sahabat PPG Jadi nomor 73D kita lanjutkan Disajikan skenario pembelajaran biologi pada materi tertentu Peserta dapat mengidentifikasi pengetahuan faktual yang tepat Berikut ini adalah beberapa skenario pembelajaran guru biologi Dari beberapa skenario di atas yang termasuk dimensi faktual adalah Kita lihat ya sahabat PPG Nah, berikut adalah dimensi pengetahuan Ada empat, yang pertama faktual Kemudian yang kedua konseptual, prosedural, dan metakognitif Nah, jika ditanya pengetahuan faktual Maka pengetahuan tentang istilah Nama orang, nama benda, angka, simbol, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran Jadi berupa fakta nyata Guru mendemonstrasikan melakukan percobaan Berarti prosedural Siswa menyusun kladogram berdasarkan prinsip klasifikasi Berarti ini prosedural Dan aktivitas meminta siswa menyebutkan nama tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah Berarti ini faktual Tiga Siswa merancang percobaan pertumbuhan Berarti ini adalah metakognisi Siswa menganalisis struktur replikasi Ini adalah konseptual Oke ya, jadi jawabannya nomor tiga 74C Kita lanjutkan nomor 75 75 disajikan skenario pembelajaran biologi pada materi tertentu Peserta dapat mengidentifikasi pengetahuan konseptual Berikut adalah Beberapa skenario pembelajaran guru biologi Skenario yang tepat menggambarkan pengetahuan konseptual A. Siswa melakukan pendataan perubahan lingkungan di sungai sekitar lingkungan Ini prosedural Siswa mengelompokkan jamur yang dibawa dari rumah Berdasarkan ciri ini faktual Siswa membuat tempat sampah Ini adalah metakognitif Siswa melakukan literasi Ini konseptual Nah, siswa melakukan langkah untuk menguji Ini adalah prosedural Jadi kalau ditanya konseptual Disini adalah D ya Oke, 75D Kita lanjutkan nomor 76 Disajikan skenario pembelajaran biologi pada materi tertentu Peserta dapat mengidentifikasi pengetahuan prosedural yang tepat Budian melakukan pembelajaran materi virus kepada siswa Beliau meminta siswa melakukan studi literatur tentang materi tersebut Dan mendiskusikan di dalam kelompok Hal yang perlu didiskusikan berupa pertanyaan-pertanyaan Berdasarkan pembelajaran tersebut Yang merupakan pengetahuan prosedural adalah Oke ya, berarti melalui langkah-langkah A. Macam-macam bentuk dan peranan virus Ini konseptual Mengamati simptom dari penderita virus COVID Ini faktual Mengurutkan daur hidup virus secara litik Nah, ini prosedural ya C. Ciri-ciri virus dan cara menginfeksi makhluk hidup Ini adalah konseptual Membuat model bakteriofex Ini metakognitif Oke ya, nomor 76C Kita lanjutkan nomor 77 Disajikan data kondisi sarana dan prasarana laboratorium Peserta dapat menentukan pengelolaan kelas biologi yang ideal Sekolah X memiliki sarana dan prasarana laboratorium biologi yang sangat terbatas Namun, di samping laboratorium biologi terdapat laboratorium komputer Andi adalah guru biologi yang baru yang sangat menguasai teknologi ingin mengajarkan materi uji makanan Berikut ini adalah langkah yang tepat untuk pembelajaran tersebut agar kompetensi dapat tercapai A. Melakukan pembelajaran aktif dengan memanfaatkan laboratorium biologi dan laboratorium komputer dengan mencari literatur uji makanan Ini bisa Menggunakan laboratorium biologi untuk uji makanan dengan sarana-prasarana terbatas Ini mungkin ya Jadi tetap dipaksakan A. Melakukan praktikum uji makanan menggunakan laboratorium virtual di laboratorium komputer Nah ini ya mungkin D. Merubah skenario pembelajaran dari praktikum uji makanan menjadi studi literatur di laboratorium komputer Ini sama dengan yang A pada prinsipnya ya Kurang tepat sebenarnya ini ya E. Tidak melakukan praktikum namun melihat praktikum uji makanan di video youtube yang diamati siswa kemudian dicatat langkah-langkahnya Kurang tepat ya Jadi disini karena ada laboratorium komputer di dekat laboratorium biologi karena laboratoriumnya terbatas Maka bisa menggantinya ya laboratorium virtual Nanti ada uji makanan menggunakan laboratorium virtual di lab komputer Jadi yang paling tepat adalah C ya sahabat PPG Kalau yang A ini adalah mencari literatur saja Jadi tidak bisa praktik seperti halnya yang D Kita lanjutkan nomor 78 Disajikan data ragam gaya belajar Peserta dapat menentukan pengelolaan kelas biologi yang ideal Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam ada yang visual, auditory, dan kinesthetik Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasik Diketahui gaya belajar siswa ada 44% visual, 25% kinesthetik, dan 31% auditory Agar sesuai gaya belajar seperti data tersebut guru perlu apa? A. Melakukan pengelolaan kelas dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab Ini hanya auditory B. Pengelolaan kelas dengan membuat komik serta menggunakan pembelajaran dengan buku paket Ini visual, pengelolaan kelas dengan melibatkan siswa keluar kelas mengamati lingkungan sekolah Visual dan kinesthetik D. Pengelolaan kelas menggunakan ceramah, berdiskusi, melihat PPT dan video, serta melakukan percobaan Ada ceramah berarti ada auditory, diskusi auditory, PPT, visual, dan percobaan kinesthetik Jadi yang paling lengkap D Yang E. Pengelolaan kelas dengan melakukan percobaan kinesthetik, mengisi LKPD, berarti ini visual Oke ya, nomor 78D, kita lanjutkan nomor 79 Disajikan data ragam kemampuan akademik, peserta dapat merancang pengelolaan kelas biologi yang ideal Berikut adalah data sebaran kemampuan akademik siswa Atas 7%, sedang 24%, bawah 69% Perancangan pengelolaan kelas yang sesuai dengan data kemampuan akademik siswa di atas adalah Jadi sahabat PPG disini paling banyak adalah batas bawah rendah Oke ya, kita lihat perancangan pengelolaan kelasnya A. Memberikan tambahan materi dengan berbagai sumber belajar yang berbeda kepada mayoritas siswa Jadi disini, kalau siswa yang kurang ditambah materinya, itu kurang tepat ya Jadi penambahan materi itu bagi siswa atas B. Memberikan tes tambahan kepada siswa yang akademik di atas dengan tingkat kesukaran yang tinggi Ini hanya mengakomodasi yang atas saja tanpa mengakomodasi yang bawah Padahal yang terbanyak adalah batas bawah C. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa Nah ini materi yang disederhanakan Karena paling banyak yang batas bawah dengan kemampuan siswa serta menggunakan media kreatif Nah ini lebih realistis ya, jadi jawabannya C Yang D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya Pada siswa yang atas dan pengerjaan soal yang dimiliki kualitasnya rendah kepada siswa bawah Jadi hanya atas dan bawah Tidak mengakomodasi yang sedang Yang E. Memberikan kesempatan peserta didi untuk menggali lagi kemampuannya Dan memberikan motivasi agar menyadari kemampuan diri Untuk menyadarkan saja ya, jadi belum melakukan tindakan yang nyata Oke ya nomor 79 C Kita lanjut terakhir nomor 80 Nomor 80 diinformasikan tentang model pembelajaran biologi yang digunakan guru Peserta dapat membuat lembar observasi keterlaksanaan sintak Dalam pembelajaran biologi materi sistem pencernaan makanan dan gangguan sistem pencernaan Guru melakukan langkah pembelajaran biologi sebagai berikut Orientasi siswa pada masalah Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok Mengembangkan dan menyajikan hasil Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah berbasis masalah atau PBL Dari urutan langkah ada bagian yang belum terlaksana adalah Sahabat PPG kita lihat sintak dari PBL Satu, orientasi masalah Kemudian mengorganisasi siswa Membimbing penyelidikan Mengembangkan hasil karya Menganalisis dan mengevaluasi masalah Seperti itu Nah kita lihat yang masih kurang di soal tadi Nah yang pertama adalah mengorientasi masalah ada Yang kedua adalah mengorganisasi siswa Nah yang belum berarti yang B ya Sahabat PPG nomor 80B Nah mendesain perencanaan produk ini Project Based Learning ya Sintaknya bagaimana? Nah ini adalah sintak dari PBL ya Sahabat PPG Yang pertama adalah menentukan proyek Yang kedua merencanakan langkah penyelesaian Yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan Yang keempat penyelesaian proyek Dengan fasilitas dan monitoring Yang kelima menyusun laporan presentasi Dan yang keenam adalah evaluasi dan hasil proyek Jadi ini PGPL Memonitor keaktifan ini juga PGPL ya Oke Selanjutnya ada sintak dari Discovery Learning Penemuan ya Jadi yang pertama adalah memberikan stimulan Nah ini Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah Ini juga Discovery Learning Mengumpulkan data Mengolah data Pembuktian dan menarik kesimpulan Oke ya Nomor 80B Begitu Pembahasan Kisih-kisih Seleksi PPG DALJAP Tahun 2022 Bidang studi biologi Semangat selalu Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!